Pemirsa pihak asuransi Jiwasraya membantah telah melakukan penyanderaan terhadap keluarga Asyari yang rumahnya tergembok selama sepekan. Jiwasraya justru menuding jika keluarga tersebut sengaja bertahan karena melakukan pemerasan. Melalui kuasa hukum PT Jiwasraya, penggembokan dari luar pagar terpaksa dilakukan pihaknya, lantaran keluarga Asyari tetap bersikeras bertahan di dalam rumah dengan mengunci pagar dan pintu utama terlebih dahulu. Padahal seharusnya keluarga tersebut sudah tidak lagi menempati rumah, mengingat gugatan mereka atas kepemilikan surat hak guna bangunan atau HGB telah kalah di tingkat kasasi Mahkamah Agung. PT Jiwasraya bahkan menuding aksi bertahan keluarga Asyari hanya akal-akalan semata agar mereka mendapatkan ganti rugi sesuai keinginan mereka yang dianggap suatu pemerasan karena jumlahnya yang fantastis yakni sebesar 4 miliar rupiah. Bahwa kalau kami ingin mengeluarkan mereka secara paksa bisa, kenapa kami punya rumah, punya bangunan, punya HGB, mereka itu tidak punya apa-apa. Nah jadi kalau dibilang ada penyanderaan, ada pengembokan, itu akalan-akalan mereka. Dan kalau mereka bilang ada gugatan, itu akalan-akalan untuk memperhambat kami masuk rumah kami sendiri. Bayangkan kami punya rumah, kami punya surat, tapi tidak bisa masuk. Jadi bagaimana ini? Sampai kapan kami bisa masuk? Nah jadi begini, untuk permasalahan lansia dan dua anak kecil ini, satu yang lansia itu sudah menjadi tersangka dan harus segera dilimpahkan kekejaksaan untuk disidangkan.